Halo semuanya kembali lagi di Tuala Tilanif ya Kali ini kita mau bahas salah satu unit yang ada di garasi gubernur Ini namanya Fuzio 5008 Tipe yang GT-Line Dan ini mobilnya bisa dibilang 99% mirip kayak baru Nah sekarang itu bentuk depannya berubah jadi kayak gini Ini kebetulan tahun 2020 Bentuknya masih yang lama Cuma tetap masih kelihatan keren sih Dan ini adalah varian yang GT-Line Jadi dia tuh punya 2 varian Yang pertama GT-Line Itu yang varian lebih mahal Terus gak lama kemudian tahun depannya keluar yang Alur Plus Alur Plus lebih murah Kalau gak salah Alur Plus 750 Ini 840 juta Bedanya dimana? Kalau yang GT-Line Paling gampang tuh bisa ngeliat dari atapnya Dia dual tone Atasnya hitam Bawahnya putih Tapi sebenernya yang paling terasa perbedaannya adalah Dari build quality sama perakitannya Kalau yang Alur Plus Itu build qualitynya gak sebagus yang ini Dan yang kedua Alur Plus itu buatan Malaysia Yang GT-Line masih diimpor langsung dari Perancis Makanya ya beda lah ya Makanya harganya bisa jauh Dibandingkan dengan yang Alur Plus Sisanya semua Sama ya Exteriornya Bannya Sama Lampunya juga Masih sama Bentuknya kayak gini Dan Kalau kalian tau Pujo 3008 Itu dia bentuknya sama persis dari depan Ke belakang jauh Jadi yang 5008 itu Dia bagian belakangnya itu Rata Karena dia dibikin 7-seater Bagian belakangnya juga ya Meskipun dia lampunya mirip Bampernya mirip Sama 3008 Tapi bagian kacanya dia tegak Dan secara overall looksnya jadi berubah Dibandingkan dengan 3008 Dan yes bener Ini lebih mahal juga dari 5008 Bagasinya sudah elektrik ya Nah bisa dibuka seperti ini Terus Ini kebetulan dikasih cover ya Dia punya bagasi belakang yang gede Dan bisa dilipet rata lantai Kalau dibuka Nih mekanisme bukanya begini nih Oke Ini kita buka dulu Kalau udah Baru kita buka seperti ini Nah Kalau dibuka Kita punya bagasi di bagian belakang sini Tinggal ditutup aja Kayak gitu Memang mobil Eropa tuh Dia mekanisme lucu-lucu ya Sama dia ada Seperasi Buat bagasi di bagian belakang Bisa dicopot juga Dan ini kursi juga Belakangnya kecil ya Jadi lebih cocok buat Anak kecil aja sih Kalau untuk orang dewasa Agak kurang Dan dia Reklinenya cuma segini aja ya Gak bisa dibikin lebih rebah lagi Terus Disini ada merah-merah Fungsinya Buat ngelipet Terus secara ngelipetnya Gampang sebenarnya Cuma ini mesti kita buka dulu Habis itu merah-merahnya Kita tarik aja nih Nah Baru bisa kelipet Terus disini ada tuas kuning-kuning ya Bisa kita angkat gini Terus nanti Bisa kita copot Jadi dia kayak Renault ya Bangku belakang itu bisa dilepas Taruh di rumah Kalau kita butuh bagasi yang lebih gede Kita pasang lagi Sudah Simple banget ya Coba kita doang ya Sekarang kita tutup Soalnya beberapa orang di Eropa Dia beli 5008 itu Bukan butuh 7-seaternya Tapi butuh Kepes bagasi yang lebih gede Dan dia disini tombol Buat matiin kick sensor Disini bawahnya Dia punya kayak dua buah kenalpot Tapi sebenarnya itu palsu Kenalpotnya ada di bawah sini nih Sekarang kita masuk ke dalam interiornya Yang diunggulkan dari 3008 dan 5008 Tidak lain ya Interiornya Interiornya sih Bagus banget ya Kalau kalian pernah lihat video gue tentang 5008 Yes Gue suka banget sama desainnya Semuanya itu pilihannya berkualitas Empuk-empuknya bagus Buatnya juga bagus Disini gak ada goyang-goyang Semuanya bener-bener solid ya Dan setirnya Ini unik Karena setirnya itu kecil Beda dan desainnya keren Keren banget Jadi kalau misalkan kita udah biasa Bawa 3008, 5008 Mobil lain Itu rasanya jadi kegedean semua setirnya Karena setirnya emang kelihatan mini Udah gitu bentuknya juga kayak seginam gitu loh Beda sama Setir-setir mobil kebanyakan Udah gitu dia punya speedometer di depan Pas banget sama Padangan kita ke depan ya Kayak kita bawa Honda Freed Mungkin cuma dia lebih pas lagi Sama disini layarnya Sayang sekali layarnya gak terlalu besar sih Cuma gak terlalu kecil juga Jadi bisa dibilang pas Dan untuk yang GT Line ini Dia punya parkir otomatis Jadi kalau misalkan kita mau parkir Tinggal mencet ini Ada park assist disini Kita mau masuk enter parallel parking space Exit parking lot Atau enter bay parking space Dan ini bahasanya bagus ya Dibilangnya enter bay parking space Kalau mobil lain bilangnya ini Apa namanya Kalau mobil lain bilangnya perpendicular Agak ribet emang Ada lane departure warning systemnya Panoramic visual aid Parking sensor Sama under inflation initialization Sebenernya ini tire pressure monitoring system ya Cuma namanya beda sendiri Dan dia belum punya adaptive cruise control Jadi kalau cruise control itu bisa kita atur dari sini Kalau ke bawah cruise control Ke atas puter jadi limiter Kalau misalkan kita pakai limiter Kita ngegas ya Ditahan sama dia sesuai dengan limitnya Dan desain speedometernya bagus Dia bisa nyesuaiin sama mood juga Jadi bisa relax atau boost Kalau kita masuk ke boost Berubah jadi merah-merah Kalau relax Jadi putih kemasan gitu Masuk relax Nah cuma untuk yang GT Line ini Dia navigasinya itu belum tergabung di speedometer Kalau yang alur plus dia sudah bisa ditampilin di speedometer Yang ini belum Jadi kalau kita buka navigasi Dia bilangnya harus cek smartphone with USB And check your navigation application is compatible Kayak gitu kurang lebihnya Dan untuk pengaturan AC Sayangnya dia gak sepraktis itu sih Jadi kalau kita mau mengatur AC nya itu dari sini Nah baru kita bisa atur dari layar Jadi harus ada dua step Satu habis itu dua Nah untuk audio Dia belum ada Android Auto atau Apple CarPlay Tapi dia suaranya bagus sih Walaupun gak ada satu sistem yang branded Nah kursinya Ini lihat ya Keren ya Jadi dia tuh kayak tengah-tengahnya tuh jeans Kulitnya di samping pinggir Sampai ke tengah-tengahnya sini Kalau kita lihat secara detail Ini tuh kayak apa ya Kayak tas-tas mewah gitu loh Desainnya juga bagus Dan pas kita pake Itu emang gak rasanya kayak sempurna mobil-mobil Jepang Masih ada kas-kas Eropanya agak sedikit keras Terus kursinya juga sudah pake electric seat Dia bisa diatur lambarnya juga Tapi sayangnya sebelah kirinya Dia belum bisa diatur secara electric Nah dia dapet gila juga nih Tipe supportnya Jadi bisa di majuin lagi Terus laci nya ini Dia tuh gak terlalu gede Cuma ini mewah banget ya Dikasih kayak bahan blue drew gitu Kayak BMW atau Mercedes Bench Dan disini itu ada parfum Yang bisa kita beli di Peugeot Tuh parfumnya bentuk kayak gini Nah jadi si parfumnya itu dia akan ngikutin sama Eye Cockpit Amplify nya Jadi kita bisa masuk ke settings Nah nanti fragrance nya bisa diatur ya Tuh Harmony Wood Aero Drive Atau Cosmic Queer Karena dia tuh tadi di parfumnya itu ada 3 biji isinya Jadi kita tinggal pilih mau yang mana Dan intensity nya bisa kita atur Medium atau High Jadi kalau kita ganti driving mode Itu wangi interior juga bisa ikut berubah Sekarang kita ke belakang yuk Nah kalau depannya itu mewah banget Bagian tengahnya ini B aja Karena emang didesain sebagai MPV Jadi untuk keselamatan yang proper juga Tiap bangku itu Itu dapet ukuran yang sama Bagian tengah tuh gak dibikin kecil Jadi kita di sebelah kanan Tengah sama kiri tuh sama aja Sama disini kita dapet Meja buat makan Ada AC nya juga disini Udah bisa diatur Dari plus minus disini ya Nah Terus sebelah kanan ya Door trim nya Ini door trim nya tuh dibikin lebih rata Ada tempat buat tangan tapi kecil Tapi dia sudah all auto For window ya Sama disini ada tutupan Terus dia dapet tweeter Di bagian sini Sama atasnya Itu kacanya gede sekali Kursinya sama kayak depannya Gak terlalu empuk Kalau kita mau ke belakang Tinggal tarik tuas disini Nanti dia akan maju seperti ini Ya Kita tinggal ke belakang Dan kalau misalkan di belakang Terasa sempit gitu ya Dia bisa diatur Maju mundurnya Itu sangat jauh sliding nya Jauh banget malah Makanya di belakang Meskipun gak terlalu besar Tapi kita bisa dapetin Ruah kaki yang lebar Kalau misalkan kita maju banget ke depan Oke Let's go Kita jalan Sebenernya paling enak Kalau kita punya setir kecil Macam si Puzio ini Kita tuh mau manuver tuh gampang gitu ya Dan rasanya ini setir enteng banget Tapi pas dipake di jalan biasa Kita pake buat ngebut Setirnya tuh mantep Handling nya gak perlu diragukan lagi deh Dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya Dan Kalau kita udah biasa pake setirnya Itu bener-bener enak sih Sangat menyenangkan gitu ya Dan mobil ini secara engineering juga bagus Jadi mesin Kaki-kaki Rem Pedal-pedalnya itu Semuanya rasanya enak Gue gak ada komplain sama sekali Tapi memang Kalian harus butuh pembiasaan sedikit aja Dengan setirnya yang kecil ini Kalau udah biasa sih Ya udah gak ada masalah sama sekali Dan mobil ini kilometer 23 ribu kilometer ya Jadi masih rendah untuk mobil tahun 2020 Sama Kalau kalian suka pake penghangat kursi Dia ada penghangat kursinya untuk kursi depan Kiri dan kanan Wah ini udah mau maghrib nih ya Mobil ini tuh punya mesin 1500 cc turbo Kalau kata Peugeot tuh THP engine Turbo Halt apa gitu ya Bahasa Perancis Tapi ini mesin Salah satu mesin yang enak sekali Dan beberapa kali Memenangkan engine of the year Karena mobil ini Itu irit Dan bertenaga Tenaganya emang gak gede-gede amat Gak sampai 200 hp ya Sekitar 150-an hp Dan torsi 250 ton meter Secara di atas kertas Mungkin kalian akan membandingkan dengan CR-V turbo ya 500 cc Tapi percayalah Response engine dan kawan-kawan Terutama transmisinya Ini jauh lebih enak Dan konsumsi bahan bakarnya itu Buat dapetin 110 itu gampang banget Rata-rata itu Kalau gue liat di luar Sekitar 1.14 Sampai 1.16 Itu buat ke luar kota Kita gas Cepet gitu naiknya Jadi Mesinnya itu bener-bener Ngasih tenaga di putaran-putaran dari bawah Gak harus tunggu di atas Dia dari bawah aja udah bisa Ngasih tenaga yang enak Dan handlingnya Itu pun juga mendukung Meskipun dibandingkan dengan 3008 Dia tetap ya Yang namanya lebih panjang Seven-seater Settingan suspensinya Di desain Gak seperti di 3008 Yang lebih nyaman Yang ini dibikin lebih keras Biar lebih stabil Karena belakangnya kan Lebih berat ya Disiapin buat bawa orang banyak Tuh Kita nge-rem Aduh remnya enak banget ya Kas mobil Eropa Ini kalau dibandingin sama Honda CR-V turbo Ya jelas Jauh Lebih enaknya kemana-mana ya Suspensinya itu empuk Kalau di jalan-jalan seperti ini Rasanya kayak paliset ya Jalan kita Jogja Solo gitu kan Deng-deng-deng Wah suspensinya sih Mantep Tapi lebih mantep 3008 Dan Kalau misalkan Kita jalan di kecepatan rendah Itu baru kerasa Ini mobil agak keras Terutama kalau kita jalannya Polisidur miring gitu kan Dia stabilisernya itu cukup kaku Jadi Ini kerasanya tuh kayak goyang-goyang Gini loh Cuma itu aja Tapi kalau dipakai buat touring Buat long journey kayak gini Itu suspensinya sih enak banget Jadi buat kalian yang suka jalan jauh gitu ya Ini mobil sih suspensinya ajib Tapi kalau buat perkota-perkotaan gitu Kalau kena suspensi yang Kalau kena posisi yang miring Itu baru terasa Agak kurang enak sih Tapi So far ini handlingnya Terus Wah pas dibawanya tuh Bener-bener rasanya Eropa banget gitu Kita Lebih kayak bawa BMW atau Mercedes-Benz Dibandingkan dengan mobil Kayak misalkan CR-V atau Ya emang juga kayak beda sih Cuma kan sekarang CR-V aja udah 800 ya Beda Tetap beda Ini enak banget Nah paling perawatannya Kalau misalkan udah tinggi Kilometernya ya Ada 100 ribuan lebih Perhatiin extra vannya Karena yang namanya extra van itu Pastilah 100 ribu kilometer ke atas itu Udah mulai kena Tapi ini masih jauh banget Masih 23 ribu kilometernya Terus yang kedua Perhatiin olinya aja Karena Dia tuh Mobil turbo itu Kayak CR-V turbo itu Penguapan olinya tinggi Jadi kalau misalkan OE level dia agak berkurang Ditambahin lagi aja Atau ganti oli sekalian Jangan sampai telat Sisanya sih ini Mobil Less complain ya Gue liat di forum-forum Segala macem Tentang 3008 ini So far kan mesinnya sama Gak ada yang aneh-aneh sih Motor balik nih Enak banget Setirah Setirah cepet Udah gitu speedometernya lucu ya Jadi yang sebelah kiri Kecepatan itu Dia searah jarum jam Tapi kalau yang RPM itu Kebalikannya Kebalikan Arah jarum jam Kalau kalian tertarik Punya mobil 7-seater Yang beda dari yang lain ya Dengan budget yang Kayak Fortuner Atau Pajero Sport Kalian bisa dapetin Peugeot 5008-nya Di Garasi Gubernur Langsung aja Kota Garasi Gubernur Nomornya gue taruh di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.